Halo teman-teman selamat berjumpa lagi bersama saya Bang Luwin Channel Di video saya kali ini teman-teman saya ingin share ke kalian Cara menarik kembali aplikasi yang sudah dihapus Tanpa kita harus download dari Plastore Baiklah teman-teman Sebelum saya tunjukkan ke kalian Saya ingin ngajak teman-teman subscribe dan aktifkan icon lonceng Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video saya yang selanjutnya Baiklah kalau kalian sudah subscribe Kita langsung saja ke video yang selanjutnya Baiklah teman-teman kita langsung saja ke video yang selanjutnya Di sini teman-teman saya ingin tunjukkan ke kalian Saya ingin menghapus satu aplikasi Ya kalian lihat di sini saya ingin menghapus aplikasi Inmaster ya teman-teman Ya oke di sini saya hapus aplikasinya Ya hapus ke machine master setelah mencuplotan semua data aplikasi akan dibersihkan Oke di sini saya hapus satu aplikasi Ya di sini aplikasinya sudah terhapus ya teman-teman Oke di sini juga di halaman ini teman-teman aplikasinya sudah dihapus Ya cara membelikan aplikasi yang sudah terhapus Atau yang sudah kita hapus teman-teman Di sini kita buka pada share it ya Kita buka pada share it Nah setelah muncul ke halaman seperti ini teman-teman Di sini kita klik pada file Ya di sini kita klik pada aplikasi Nah di sini teman-teman kita lihat Di sini aplikasi yang diterima Paket APK Paket aplikasinya Ya kita geser teman-teman Kita geser ke sini Oke sebelah kanan Nah di sini Kita lihat teman-teman Aplikasi terinstall Ya di sini kita lihat aplikasinya Oke kita cari aplikasi yang sudah dihapus ya Di sini ini aplikasi yang sudah diinstall Oke kita lihat Ya ini di sini kita lihat aplikasi KineMaster yang sudah saya hapus Ya cara menariknya kembali teman-teman Kita klik pada Ini ya kita klik pada pasang Oke kita pasang aplikasinya Ya di sini kita Lihat teman-teman ada Anda ingin menginstall aplikasi ini Ya kita klik pada install Ya di sini kita tunggu beberapa menit ya Atau beberapa detik waktunya Tunggu prosesnya selesai Ketika teman-teman sudah Ada aplikasi yang terhapus Maka dengan cara ini teman-teman bisa Ngembalikan aplikasi yang sudah terhapus ya Cukup mudah sekali teman-teman Cara ngembalikan atau cara memasangnya kembali Aplikasi yang sudah terhapus Kita bisa cari di Shareitnya untuk Memasang aplikasi yang sudah terhapus kembali ya Ya di sini kita buka nanti teman-teman Kita lihat pada Kita keluar dulu Di sana kita lihat teman-teman Aplikasi yang Sudah kita tarik kembali dari Shareit Nah ini aplikasinya teman-teman Sudah muncul lagi Di sini Baiklah teman-teman Inilah Cara Cara Ngembalikan aplikasi yang sudah dihapus Atau yang terhapus tidak sengaja ya teman-teman Cukup mudah sekali Terima kasih Semoga Video ini bermanfaat Dan selamat berjumpa lagi bersama saya Bang Nguin Channel di video saya yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih Selamat malam Semoga sehat-sehat selalu Selamat menikmati